Gunung Merapi pada minggu 12 Maret hari ini dari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 pagi tadi teramati mengeluarkan awan panas keguguran sebanyak 6 kali. Jarak luncur awan panas keguguran maksimum 2.000 meter ke Barat Daya mulai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi atau BPPTKG mengeluarkan laporan aktivitas Gunung Merapi periode pengamatan 12 Maret 2023 mulai pukul 00.00 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Secara visual Gunung Merapi terlihat jelas asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 30 hingga 50 meter di atas puncak kawah. Di dalam laporan tersebut tercatat Gunung Merapi teramati mengeluarkan awan panas keguguran sebanyak 6 kali. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso dalam laporan tersebut gunung Merapi periode pengamatan 12 Maret 2023 pagi. Selain itu, dari pukul 00.00 hingga pukul 6 pagi teramati guguran lava pijar sebanyak 7 kali. Jarak luncur lava pijar secara masif, maka berpotensi menemukan awan panas sejauh maksimum 7 km ke arah Barat Daya dan 5 km ke arah Selatan dan Tenggara. Terkait aktivitas Gunung Merapi pada Sabtu kemarin, temannya pada pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat, terjadi rentetan guguran awan panas di gunung tersebut yang bersumber dari longsoran kubah lava Barat Daya. Pada saat kejadian, katanya angin di sekitar Gunung Merapi bertiup ke arah Barat Laut Utara. Inilah yang mengakibatkan Magelang menjadi kawatan atau kota yang terdampak awan panas keguguran kali ini dengan 11 kecamatan di landa hujan apu pada Sabtu siang menjelang sore. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!